Hai selamat pagi suger minjan dulur-dulur konco-konco masak pagi hari ini kita mau masak bikin sambal goreng kentang sama ati klawati ini sementara kita menggoreng dulu bumbu kentangnya kawan-kawan sambil menggoreng kentang kita siapkan bumbu-bumbunya untuk dihaluskan kawan-kawan bisa dipender bisa ditumbuk untuk kali ini kita blender saja soalnya tumbuknya rusak itu ada cabai merah kemiri cabai-cabai bawang bawang putih bawang merah dan daun jeruk ini cabai sama bawang merahnya itu digoreng digoreng setengah matang kawan-kawan jangan lupa ya kawan-kawan tadi itu bumbunya bawang putih bawang merah kemiri cabai merah nggak usah pakai cabai rawit nggak papa biar nggak pedes nanti kalau untuk penambahannya daunnya itu daun salam sama daun jeruk ini tadi dikasih air ya kawan-kawan kalau melihat yuk jengdeng 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 pengkorengan pengkorengannya biar aneh cukup ini bumbunya dimasukkan pengkorengan sambil dikongso dulu sambil dikongso itu dikasih daun salam sama daun jeruk sama batang serai biar matang apinya pakai api sedang kan kawan jangan terlalu besar ini nanti baru selamatan dicemplung-cemplungkan semua kebiasaan orang Jawa kawan-kawan kita kasih coloan gula ini ini kita pakai gula merah kawan-kawan kalau enggak punya gula merah ya gula putih atau gula pasir enggak apa-apa kawan-kawan tradisi orang Jawa itu yang sukanya yang manis-manis kasih bumbu ini garam secukupnya kawan-kawan satu sendok teh saja kalau ukuran begini penyedapnya secukupnya sedikit saja tapi penyedap ini nanti ditentasannya cukupnya saja ini kawan-kawan tadi itu pelatihnya tidak saya goreng pelatihnya direbus kalau yang digoreng setengah matang itu kentangnya nih sampai mendidih kayak gini tuh lukuk 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 terus sampai matang biar enggak lengket di wajan kawan-kawan biar enggak gosong kita aduk kayak bikin jenang terlebih itu lho kita aduk bumbunya sudah mengental ini tadi kan ada campuran airnya kadar airnya biar ada airnya berkurang kawan-kawan ini biar saat kawan-kawan biar terbesar pada rakyatnya berlaku warnanya menggoda akan kawan-kawan harumnya sudah keluar kawan-kawan ini sudah keren kan kawan-kawan ini kita sudah saat sudah satu air kata rakyatnya sudah hilang terkurang kita masukkan banyak kentang sama kerennya polo adi kawan-kawan wah deng emas mingkari tono dipercaya bentuknya kita aduk kita ratakan pintunya kawan-kawan ini karanya di itu kawan-kawan nanti kasih karah ini ketahkan ditambah air airnya ini untuk bumbu yang dipercaya bentuknya kita kasih air kita kasih karah biar enggak terbuang sia-sia kawan-kawan kita masukkan disini kan kawan-kawan kita cemplungkan tadi karah sama air di bumbu bentri yang tersisa tadi biar sehingga terbuat sia-sia kita gojaki kita masukkan disini kasih air ini masih setengah proses kawan-kawan kalau ada kekurangannya yang mohon maaf yang penting kita sudah berniat baik untuk berbagi ilmu bagi pengetahuan tentang resep kita sendiri tentang kloati berbagi itu indah kawan-kawan saling berbagi biar kita yang mau belajar 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 sama-sama monggo yang untuk yang mau usaha jualan nasi apa itu nasi-nasi untuk selamatan bisa untuk nasi kotak ya bisa untuk acara keluarga ya bisa untuk menyiapkan makan sarapan sang suami untuk menyiapkan sarapan anak-anak tercinta monggo ayo kita belajar bersama kita mengandalkan bumbu sederhana kawan-kawan bumbu seadanya di dapur tidak pakai tambahan-tambahan bumbu-bumbu instan lainnya kawan-kawan ini jangan lupa dikasih kecap nah dicolok kecap jangan banyak-banyak kawan-kawan kecapnya nah inilah penampakan sambal goreng pelawati berhati kentang ya nunggu kering dulu nunggu sat dulu kawan-kawan baru sudah mateng dengan api yang sedang saja ayo kawan-kawan semangat menjalani ini semua saling berbagi yang penting disyukuri dijalani dinikmati kawan-kawan ini untuk selanjutnya kita ungkep dulu nunggu kering kawan-kawan busat baru kita bisa mengangkatnya itulah kawan yang bisa kami bagikan hari ini semoga bermanfaat berguna untuk kita semua terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh